Hai ketemu lagi dengan saya Dwi Arsana di DwiArsana.com saat ini saya mempunyai sebuah port arduino yaitu arduino cloning arduino uno cloning yang disini kamu lihat IC ATmega328 nya menggunakan IC yang SMD dan untuk dapat berkomunikasi ke komputer ada sebuah IC untuk konversi ke komputer yaitu USB ke TTL menuju microcontrollernya jadi kabel USB dipasang disini dan diubah datanya menjadi komunikasi serial untuk masuk ke microcontroller disini ukuran portnya adalah sebesar ini adalah ukuran standar dari arduino uno dan mari kita coba untuk mengupload coding kita pasangkan kabel USB disini tentunya agar port arduino uno ini berfungsi kamu harus menginstall sebuah driver USB TTL dari sini adalah CH340 kalau arduino uno yang versi lama itu menggunakan IC FTDI kita akan coba untuk mengupload coding bling LED bling jadi pada saat kamu upload kamu hanya tinggal mengklik tombol upload saya akan mengklik dari sekarang jadi ada proses compiling namanya tunggu sampai lampu menyala nah itu adalah proses uploading oke sudah bisa dilihat lednya berkedip disini kita mengupload sebuah coding LED berkedip ke arduino uno oke nah duiarsana.com juga punya sebuah produk yang serupa namun dengan ukuran yang berbeda jadi duiarsana.com mempunyai ini apa ini ini adalah arduino juga tapi dengan ukuran yang dibilang sangat kecil dan kamu bisa lihat dia mempunyai konektor seperti flash disk apa fungsinya alat ini tentu saja alat ini berfungsi sama versi seperti arduino yang tadi hanya saja disini kita tidak memerlukan IC USB TTL seperti pada arduino kita lihat port sebelumnya oke jadi sama-sama menggunakan IC ATmega328 namun tidak menggunakan IC USB TTL kita lihat hanya menggunakan IC ATmega328 yang tentunya di dalam firmware ATmega328 produk dari duarsana.com sudah terdapat firmware dari usnubi kamu bisa download di internet usnubi yang memungkinkan untuk mengupload coding tanpa menggunakan downloader jadi satu buah IC ini berfungsi sebagai downloader dan juga berfungsi sebagai target itu sendiri nah bagaimana untuk dapat mengupload codingnya apakah sama dengan yang versi USB TTL tentunya pada saat kita menghubungkan kabel USB USB jadi saya menggunakan kabel USB extender sebenarnya bisa kamu pasangkan langsung di laptop atau di komputer dengan ujung dari USB ini seperti flash disk tentunya kamu tinggal colok saja jadi saya akan pasang disini nah sudah terpasang tentunya pada saat kita memasang seperti ini tidak akan terdeteksi apapun di komputer untuk memperbolehkan kita mengupload coding untuk mengaktifkan mode uploading coding menggunakan ini alat ini adalah namanya Panjarubi yaitu Panjarino dengan firmware usnubi dari duarsana.com untuk dapat mengupload ini kamu tinggal menekan tombol cara bergiliran yaitu yang pertama adalah yang ini ini tombol pertama ini tombol pertama dipencet lalu tekan tombol kedua lepas tombol pertama dan lepas tombol kedua kita ulang pencet tahan tombol 1 pencet tahan tombol 2 lepas tombol 1 lepas tombol 2 seperti itu maka kamu akan melihat pada device manager sebuah device baru yaitu dengan nama yang pertama adalah usb isp apakah Panjarubi ini sebuah usb isp ya bisa kita katakan ya karena tadi kita sudah mengaktifkan usb isp di dalam ic at mega 328 tapi apakah ini arduino ya kamu bisa menggunakan ini sebagai arduino usb isp usb isp itu apa kalau di duwarsana.com ini adalah produk dari duwarsana.com yaitu usb isp dengan ic at mega 328 disana sebagai intinya jadi alat ini digunakan untuk memprogram sebuah ic kosong agar dapat terisi coding yang sudah kamu buat yang sudah terkompilasi tentunya disini dipasang ic yang kosong lalu diprogram dan ic terbut dipasang ke pcb yang baru atau kamu bisa menggunakan usb isp ini untuk membaca isi dari ic yang sudah terprogram untuk kamu gandakan ini namanya usb isp nah sedangkan Panjarubi ini bisa digunakan sebagai usb isp untuk memprogram dirinya sendiri jadi tidak menggunakan ic usb ttl setelah tadi kita melakukan proses seperti itu sekarang tinggal kita select saja pada tools arduino kamu bisa buka pada arduino disini saya menggunakan custom board usb isp downloader tentu saja untuk menguploadnya kamu tidak bisa menekan tombol upload begitu saja tapi melalui file lalu upload using programmer nah seperti itu kita akan coba file lalu klik tombol upload using programmer lakukan file kompilasi lalu mengupload dan dia berkedip lednya sudah berkedip saya rasa jika dibandingkan dengan arduino proses uploading dari usb asb panjarubi ini lebih cepat daripada arduino uno yang clone tadi kenapa demikian karena tadi proses ini untuk arduino ini di upload menggunakan komunikasi serial sedangkan ini di upload seperti menggunakan downloader nah apa saja yang bisa digunakan apa saja yang bisa kita buat dengan menggunakan panjarubi ini tentunya akan sangat banyak sekali seperti apa apapun yang kamu bisa buat di arduino pada umumnya bisa dilakukan juga di panjarubi sebagian besar nah panjarubi ini juga mempunyai sebuah seal seal pertamanya dia yaitu ini ini adalah seal rtc seal rtc ledmetric jadi dengan kamu memasangkan ini di panjarubi saya akan pasangkan seperti ini jadinya ini akan memungkinkan kamu untuk menyalakan ledmetric display P10 dipasangkan disini menyalakan ledmetric display P10 seperti ini dengan panjang 2 meteran hanya menggunakan satu board ini nah disini ada 3 tombol fungsi untuk apa terserah nanti kamu mungkin untuk mengatur jam ledmetric jam ledmetric atau mungkin membuat papan skor sederhana seperti yang artikel yang sudah saya buat sebelumnya atau mungkin nanti kamu bisa tambahkan disini sensor sensor seperti sensor suhu dan segala macam ada banyak hal yang bisa dibuat dengan menggunakan panjarubi tentunya harga panjarubi sendiri lebih murah daripada arduino uno r3 oke itu tadi cara penggunaan panjarubi dari duiarsana.com kamu bisa dapatkan ini di duiarsana.com tentunya atau download skematiknya di duiarsana.com ledmetric shield dari duiarsana.com made in bali nanti kan percobaan kita selanjutnya di video selanjutnya menggunakan panjarubi apa saja yang bisa dibuat nah itu tunggu video selanjutnya untuk saat ini cukup sekian video dari penggunaan dari panjarubi panjarubi bukan rudy ya jangan lupa subscribe video youtube duiarsana.com bisa search duiarsana bisa duiarsana atau kamu bisa subscribe di tombol subscribe dan juga kunjungi website-nya di duiarsana.com banyak temen yang mengetik duiarsana nah itu salah ya terus ada juga yang mengetik duiarsana nah itu juga salah yang benar adalah duiarsana.com ya sekian terimakasih sudah menyaksikan dan misalkan ada orang main futsal nah tendang ya ya si udin menendang kepala si parjo ya dan dan goal ya dah masuk satu hi hi dah satu skornya gitu loh hehehe jadi untuk grup selanjutnya atau grup yang di salah satunya ya tinggal pasang aja seperti ini lagi ya langsung seperti ini tendang dan kiri ya mengumpar ya umpan robosan ya dan goal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati